Kau spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sebelum menonton video ini, pastikan kamu sudah menonton video tentang Presiden AFC Salman bin Ebrahim Al-Halifa. Di situ, kamu akan tahu bahwa pemimpin konfederasi sepak bola se-Asia itu merupakan keluarga dari penguasa Bahrain. Juga kamu akan tahu daftar panjang dosa-dosa yang dilakukan Presiden AFC. Setelah ditelusuri lebih jauh, bukan cuma Presidennya yang punya jejak hitam, banyak orang problematik yang ternyata duduk di kursi wakil Presiden maupun komite eksekutif AFC. Malahan, nanti kamu juga akan menemukan salah satu komite eksekutif yang bahkan tak punya pengetahuan umum tentang Piala Dunia Wanita. Kocak nggak tuh? Mau tahu siapa orangnya? Yuk kita telusuri jejak-jejak hitam para pemimpin AFC. Oh iya, jangan tanya di mana Erik Thohir ya, karena ketumpe SSI kesayangan kita ini tidak menduduki satu pun jabatan di AFC. Let's go! Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Salah satu yang mungkin saja cukup kejutan adalah wakil Presiden senior AFC yang ternyata berasal dari Asia Tenggara, namanya Zhao Zhao. Seorang maestro di bidang bisnis, bangkir, dan investor yang berasal dari Irawadi, Burma, atau kita mengenalnya dengan Myanmar. Zhao sudah menduduki jabatan itu sejak 2023 lewat Kongres AFC ke-33 di Manama, Bahrain. Sebelumnya, Zhao adalah wakil Presiden AFC dari Zona 1 atau Asia Tenggara. Pelulusan Matematika Universitas Yangon ini juga sosok yang sulit dijungkalkan dari kursi Presiden Federasi Sepak Bola Myanmar. Zhao sudah berada di sana sejak 2005. Jika ditelusuri kenapa tidak ada yang berani menggulingkan posisinya, kita akan sulit menemukan jawaban pasti. Apakah karena prestasi Myanmar yang bagus? Tidak juga. Mungkin karena latar belakangnya. Zhao adalah pebisnis. Ia pernah mencoba mengambil alih sebuah perusahaan di Singapura. Namun usaha itu dijegal oleh otoritas Amerika Serikat. Pihak AS mengklaim Zhao antek dari junta militer Myanmar. Wikileaks menurut laporan DVB News, seperti juga dikutip suara, mengabarkan Zhao adalah kroni rezim militer Tan Shui. Tan Shui adalah mantan Perdana Menteri Myanmar yang bertangan besi. Zhao juga memiliki pendapatan tahunan sebesar 500 juta dolar, juga terlibat berbagai masalah lewat perusahaannya Max Myanmar Group. Proyek Max Myanmar Group beberapa kali melanggar aturan tata kota. Jejak-jejak negatif tadi seakan tak menjadi pertimbangan di Kongres AFC. Karena terbukti, Zhao Zhao malah menjadi senior wakil presiden. Itu artinya, ia menjadi bosnya para wakil presiden AFC, termasuk Mehdi Taj. Loh, siapa lagi ini? Dari segi nama, kita sudah bisa menebak, Mehdi Taj bukan orang Uzbekistan, melainkan Iran. Ia menjadi wakil presiden AFC sejak 2019, namanya terpilih lagi di Kongres AFC 2023 lalu secara aklamasi, sebagai wakil presiden AFC yang berasal dari wilayah tengah. Sosok Mehdi Taj tak kalah kontroversial dari Zhao. Ia bahkan sudah ditandai oleh kalangan komunitas sepak bola Iran, terutama ketika mencalonkan lagi menjadi Presiden Islamic Republic of Iran Football Federation, atau IRIFF, pada 2022 lalu. Ia dengan bangga mencalonkan diri padahal punya portfolio buruk. Mehdi pernah menjabat presiden IRIFF dari 2016 hingga 2019. Di ujung masa jabatannya, Mehdi berjanji akan membayar 8,3 juta dolar untuk Mark Wilmots, pelatih timnas Iran asal Belgia. Namun, selama 40 hari Wilmots berada di Iran, ia mengungkap bahwa IRIFF telah melanggar kontrak. FIFA sudah mendapat laporan. Namun, hingga ia jadi wakil presiden IFC, kasusnya entah sampai mana. Mungkin ditutup? Kita semua tidak tahu. Yang jelas, justru pada 2023, Mehdi Taj juga terpilih kembali sebagai presiden IRIFF setelah mendapat dukungan hampir semua anggota majelis IRIFF. Tampaknya Kongres AFC di Manama, Bahrain 2023 telah melahirkan para cecenguk di tubuh AFC. Setelah kroni, junta militer, dan presiden federasi yang diduga melakukan pelanggaran kontrak, muncul pula nama Rafshan Irmatov. Tidak, bukan sebagai wakil presiden, melainkan salah satu anggota komite eksekutif. Kamu tahu fungsinya eksekutif? Iya, bagian pengeksekusi. Tapi coba bayangkan kalau yang mengisinya orang yang keputusannya mengeksekusi kerap bias seperti Rafshan Irmatov. Irmatov adalah mantan wasit yang entah bagaimana bisa duduk di kursi komite eksekutif. Sebelumnya, entah bagaimana juga, ia malah diangkat sebagai wakil presiden utama federasi sepak bola Uzbekistan atau UFA. Saat masih menjadi wasit, Irmatov adalah wasit kontroversial. Pernah suatu ketika di Piala Dunia 2014, ia memimpin laga antara Kroasia versus Meksiko dan membuat keputusan nyeleneh. Saat itu, back Kroasia dari Joserna melakukan handball di dalam kotak terlarang. Namun, Irmatov tak memberi penalti pada Meksiko. Setahun sebelumnya, ada momen yang tak kalah ngaco lagi. Di laga Italia versus Brazil di ajang Piala Konfederasi, Giorgio Cielini mencetak gol hanya beberapa saat setelah Irmatov meniup peluit penalti. Harusnya ada penalti buat Italia. Tapi Irmatov justru mengesahkan gol Cielini. Kelak ia mengakui kesalahannya itu. Siapapun sepertinya gampang masuk AFC, orang-orang tadi yang punya rekam jejak buruk saja bisa menduduki jabatan strategis. Kamu akan tercengang lagi mendengar nama berikutnya yang akan kita telusuri dosa-dosanya. Dia adalah Mahfouza Akhter Kiron. Sosok wanita asal Bangladesh yang berhasil menduduki jabatan komite eksekutif AFC. Namun kompetensinya dipertanyakan, tidak bukan karena dia perempuan. Tapi memang Mahfouza sempat dikritik saat memenangkan pemilihan untuk kursi Dewan FIFA pada 2017 yang diperuntukkan bagi wanita Asia. Ia bahkan mengalahkan Moyadot, petahana dari Australia. Namun wawancaranya dengan BBC World Service membuat citranya luruh dalam sekejap. Mahfouza sebagai anggota Dewan FIFA justru kelihatan sosok yang miskin pengetahuan. Bayangkan, anggota Dewan FIFA macam apa yang bahkan tidak tahu siapa juara bertahan Piala Dunia Wanita saat itu. Ia gelagapan menjawab Korea, lalu Jepang. Sebelum akhirnya membetulkan kejawaban yang benar, Amerika Serikat. Tahun 2019, nasib buruk menghampiri Mahfouza. Ia ditangkap didaka karena terseret dugaan kasus pencemaran nama baik Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ia menuding sang Perdana Menteri menerapkan standar ganda pada sepak bola dan kriket. Lanjut. Oke, nama berikutnya, Chung Monggyu. Dari namanya kita langsung tahu bahwa dia satu negara dengan Shin Tae-yong. Pria Korea Selatan itu hari ini menjadi salah satu anggota Komite Eksekutif AFC. Tahun 2016, ia pernah menjabat wakil Presiden AFC. Ada sejumlah persoalan pelik yang pernah menyeret pria yang juga menjabat sebagai Presiden KFA ini. Salah satu yang cukup membuat publik Korea Selatan geger adalah perekrutan pelatih tim NAS Korea Selatan, Hong Myung Bo, pada pertengahan tahun 2024 lalu yang dinilai tidak adil. Myung Bo diduga terpilih lewat seleksi yang tidak layak. The Korea Herald melaporkan bahwa Chung Monggyu telah menyusun siasat lecik untuk menutupi kebenaran. Singkatnya, tak transparan. Namun, Chung membantah segala tudingan. Ia meyakinkan bahwa keputusan memilih Myung Bo juga berdasarkan rekomendasi dari Komite Tim Nasional. Selain senior wakil Presiden yang berasal dari Asia Tenggara, salah satu komite eksekutif AFC juga berasal dari negara ASEAN. Dia adalah Somyot Pom Panmong. Somyot adalah bekas Presiden FA Thailand sebelum Nual Pan Lamsam. Dan dia dikenal sebagai purna wirawan polisi yang bajunya penuh noda. Namun dari sekian noda itu, ada satu yang cukup menggegerkan dan akan diceritakan di sini. Tahun 2012, Somyot harus menghadapi tuduhan terlibat dalam kasus tabrak lari pewaris perusahaan Red Bull di Thailand, Forayut Iovidia, yang menewaskan anggota polisi lalu lintas. Saat kejadian, Somyot menjabat komisaris polisi. Ia diduga membantu Forayut menghindari hukuman dan merusak barang bukti. Forayut sempat didakwa namun dicabut pada 2020. Agustus 2024 lalu, giliran Somyot yang justru didakwa atas kasus ini karena dianggap mengabaikan tugas. Selain kasus ini, Somyot juga menghadapi tuduhan kasus korupsi terhadap suap pemberian impunitas pada orang-orang kaya di Thailand. Somyot masih menghadapi dakwaan. Dikabarkan dia menunjuk pengacara handal untuk memenangkan perkara. Ia pun sudah tak lagi mengurusi sepak bola Thailand. Namun yang jadi ironis, terdakwa yang satu ini malah menduduki jabatan Komite Eksekutif AFC. Sampai sini menyebut AFC sarang para bromocorah menjadi tak ngawur-ngawur amat. Terima kasih telah menonton!